belajar matematika, asik dan kreatif bersama Aplik pada suatu hari Pak Ahmad, Pak Badrun, dan Pak Yadi panen jeruk, hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kilogram dari hasil kebun Pak Ahmad dan lebih banyak 15 kilogram dari hasil kebun Pak Badrun jika jumlah hasil menengah ketiga kebun itu 225 kilogram maka hasil panen Pak Ahmad berapa? Pak Ahmad ini yang lebih banyak ya, yang paling banyak oke, karena ini 15, pulih langsung saja 225 ini kita bagi 3 yang paling gampang, jadi 225 dibagi 3, itu sama dengan 75 nah, yang paling banyak berarti ditambah dengan berapa tadi? 15 yaitu 75 tambah 15 90 kilogram, ini yang paling banyaknya, adalah Pak Ahmad belajar matematika, asik dan kreatif bersama, jadi Pak Ahmad adalah 90 kilogram oke kok bisa begitu? iya, bisa oke nah, cara yang agak panjang boleh juga sih karena yang diketahui ini hasil panen Pak Yadi lebih sedikit 15 jadi ini misalkan Pak Yadi itu Y begitu kemudian dia 15 lebih sedikit dari Pak Ahmad jadi Pak Ahmad itu adalah Y plus 15 ini Pak Ahmad tapi Pak Yadi ini 15 lebih banyak dari Pak Badrun jadi Pak Badrun itu adalah Y dikurangi 15 begitu, ini Pak Badrun jadi Pak Badrun paling sedikit Pak Yadi yang sedang-sedang dan Pak Ahmad yang paling banyak begitu ya oke, karena hasil kebun Pak Yadi adalah sedikit 15 dari hasil Pak Ahmad jadi Pak Ahmad yang paling banyak kelebihan 15 nah ini kalau dijumlahkan semua katanya kan 225 begitu 225 padahal kalau dijumlahkan semua Y-nya ada 3 ini 3 Y, 3 Yadi begitu kan 3 Yadi min 15 sama 15 habis ya 0 kan, coret ini sama dengan 225 begitu sehingga Pak Yadi itu sama dengan 225 dibagi 3 adalah 75 ini Pak Yadi nah kalau kita tahu Pak Yadi 75 ditanya Pak Ahmad Pak Ahmad kan Yadi tambah 15 jadi setelah kita tahu Yadi 75 Pak Ahmad tinggal tambah 15 ya Pak Yadi ini 75 maka Pak Ahmadnya adalah 75 tambah 15 90 itu jawaban kita berapa? kalau ditanya Pak Badrun yang paling sedikit ya 75 kurang 15 adalah 60 jadi kalau dijumlahkan semua tetap 225 oke belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati